Halo rekan-rekan youtube Dr. Tony yaitu Tony Surgeon 27 Hari ini saya ingin membahas tentang pengetahuan tentang operasi wasir Apa menjadi tren terbaru dari operasi wasir ini? Operasi wasir ini sekarang rata-rata terbagi dua saja Yang dibuang wasirnya dan yang tidak dibuang wasirnya Atau yang di preserve anal caution Anal caution itu bantalan di anus Kita harus preserve itu Atau yang dibuang bantalan anusnya Nah ini kapan dibuang kapan tidak nanti akan saya jelaskan Untuk rekan-rekan sekalian Nah ini cukup panjang pembahasannya Tapi mudah-mudahan simak terus supaya bisa mengerti Pilihan mana yang terbaik buat Anda Dengan tergantung situasi dan kondisi dan lain-lain Nah wasir itu biasanya ada di daerah tertentu Di daerah anal kanal Nah di atas wasir tersebut itu ada yang disebut Sebagai anal caution atau bantalan Nah teori yang terbaru menyatakan bahwa Bukan venanya yang membesar Tetapi bantalannya yang kendor Seperti kita keriput ya Atau kita yang kendor dan dilakukan facelift ya Nah sama di bantalan tersebut Itu kaya sekali pemburu darah Kaya sekali saraf ya Dan ligamen-ligamen Dan dia kalau kendor itu menyebabkan wasirnya melorok Ya akibatnya keluar Dan kadang-kadang selaputnya jadi tipis Dan terjadi perdarahan Nah oleh karena itu Ya teknologi terbaru adalah Mengangkat dari Wasir yang prolapse tersebut Ya yang ligamen-ligamen Anal cautionnya turun Dan Mengempeskan dari wasir tersebut Tanpa membuang anal caution atau selaputnya Ya jadi ada selaputnya Seperti kita kerja di bawah kulit Nah apa sih fungsi dari selaput ini Atau anal caution ini fungsinya apa Pertama Dia sebagai bantalan Jadi kalau kita buang air besar itu ada bantalannya Sehingga lembut smooth ya keluarnya Kedua dia memproteksi dari rasa sakit Ya karena syaraf-syaraf terlindungi di sana Ya Ketiga mengurangi perdarahan Karena dia Pembuluh darah juga diselimuti Sehingga pas operasi Buang air besar yang ada ganjelannya tetap Rasa nyerinya juga sangat minimal Karena ditutupi oleh Selaput tersebut anal cautionnya tidak dibuang Lalu yang berikutnya adalah Anal caution ini juga Akan memberikan Sensorik Ya sensorik Makanya Kalau yang wasirnya terlalu banyak dibuang Ya terlalu banyak anal cautionnya buang Kok saya nggak bisa bedain Antara buang angin Terus buang cairan dan lain-lain kok Nggak bisa bedain Nah ini yang disebut Mungkin yang dibilang Kendor atau cepirit Atau soiling Nah ini disebabkan karena Anal caution yang dibuang terlalu banyak Ya akibatnya Kontrolnya atau sensoriknya Sudah tidak bekerja dengan bagus Nah karena itu trend terbaru Anal caution ini tidak dibuang Jadi di preserve anal cautionnya Dengan teknologi yang terbaru Dengan menggunakan laser Ya kita melakukan Ligasi dari arterinya dulu Jadi tidak ada perdarahan lagi Lalu kita lakukan Laser untuk mengempeskan Selain dilakukan Pukopeksi Atau ditarik ke atas Nah ini penting Buat rekan-rekan Pelajari Nah kira-kira Anal caution seperti ini nih Nah di gambar ini Itu yang ditunjuk Itu adalah anal caution Ya Nah anal caution ini akan Berfungsi sebagai bantalan Di bawahnya itu terdapat Terdapat banyak sarah Dan pembuluh darah Nah Teknologi yang terbaru Dengan mem-preserve Anal caution ini Mungkin ke depan Akan menjadi acuan Untuk operasi wasir Karena memang Pada saat kita membuang Wasir tersebut Sehingga kita ada dilema Ya pertama Ganjalannya itu berkurang Sehingga rasa sakit Untuk buang air Itu sangat terasa Ya pada waktu-waktu awal Yang kedua adalah Penyembuhannya Relatif lama Karena dia butuh Tumbuh jaringan baru lagi Yang membentuk kulit lagi Kalau di anus itu Disebut mukosa Sampai Benar-benar Tertutup Semua daerah yang terbuka Yang dibuang Wasirnya itu Nah pada Preserve anal caution Atau anal caution yang kita Tidak buang Kita tidak perlu menunggu Waktu yang cukup lama Untuk kering Jadi basah-basahnya Lebih Cepat ya Dan rasa nyerinya Juga jadi minimal Karena memang Tidak ada Anal caution yang dibuang Ya Nah Boleh gak sih dok Anal cautionnya dibuang Gitu Ya boleh Tetapi Ada syarat dan ketentuan Yang berlaku Biasanya saya lakukan Pada Pasien-pasien yang wasirnya Mudah sekali Berdarah atau bleeding Ya jadi Gak bisa juga kita pertahankan Karena sudah sedemikian tipis Nah biasanya itu Kena abuse penggunaan Steroid Steroid yang dimasukkan dari anus Ya Nah itu hati-hati tuh Rekan-rekan Jangan Operasi Apa Nah jangan begitu Takut dengan operasi Ya sehingga Ah saya obatin aja lah 6 bulan Saya pakai steroid Dari anus Akhirnya jadi tipis Dan tidak bisa dipertahankan lagi Nanti anal cautionnya Rugi sendiri Ya rugi sendiri Karena Anal caution itu penting sekali Buat rekan-rekan Tertahankan Ya karena itu Ciptaan Tuhan yang terindah Yang terbaik Ya yang sensoriknya juga lengkap Dan kita harus pertahankan itu Ya Nah Teknologi laser ini mampu Mengakomodir Kebutuhan kita Ya Dengan kita meligasi Arterinya Melakukan Menarik atas Yang mengopeksi Lalu kita lakukan Laser di bawah Dari Anal caution Jadi anal cautionnya gak dirusak Ya Hanya plexusnya saja yang dirusak Sehingga anal cautionnya itu Bisa nempel kembali Bagus Dan melindungi saat Buang air besar Sehingga recovery-nya cepat Terus Rasa sakitnya juga minimal Dan teknologi laser ini Memang sudah diakui Di seluruh dunia Ya Terutama banyak di Jerman Ya kemarin saya juga dari Jerman Dan mereka Sangat antusias Untuk terobosan teknologi ini Ya Nah dengan Teknologi laser ini Ya kita bisa preserve Anal caution dengan Sangat baik Ya Dan Mengurangi rekurensi Ya jadi jangan takut Wah kok kalau wasilnya gak dibuang Nanti bisa kambuh lagi dok Enggak Ya Karena memang jaringannya sudah mati Yang di bawah dari anal caution itu Karena diberikan laser yang cukup Adequat ya Sehingga Tidak rusak Nah Keahlian dokter bedah inilah Yang bisa mematikan Plexusnya seberapa banyak Tanpa merusak dari anal cautionnya Ini butuh pengalaman Dan jam terbang Ya untuk bisa Memberikan balance yang cukup bagus Yaitu dimana Cukup mematikan dari Pembuluh darahnya Tetapi Tidak merusak Mukosa di Atasnya Ini penting sekali Karena kalau mukosanya rusak Ya nanti Akan Hilang juga Jadinya Anal cautionnya rusak juga Ya atau Akan terjadi perdarahan Di kemudian Hari Pada saat Orang itu Sudah Mau sembuh Malah jadi berdarah Nah ini Perlu diperhatikan Bahwa jangan sampai Mukosanya itu rusak Buat dokter-dokter yang melakukan operasi Juga anal cautionnya itu Benar-benar dipelihara Jadi benar-benar kita sangat sayang dengan anal caution Ya Jangan kita rusak Nah kira-kira Seperti itu Gambaran dari anal caution yang bisa saya berikan Karena itu Pemilihan kembali lagi ke Anda Kalau memang fasilitasnya biaya dan lain-lain Bisa Yang memang pilihannya adalah Hanya dibuang ya Mau gimana lagi ya Tetapi saya memberitahukan bahwa Ada trobosa terbaru LHP Atau laser hemorrhodoplasty Yang memberikan jawaban untuk Kemajuan teknologi bedah Dimana kita preserve anal caution Kalau dulu ada stepper Ya Ada harar ya Tetapi Mereka tidak melakukan laser pada Hemorrhoidnya Ya tidak melakukan laser pada hemorrhodoplasty Di bawah dari sumuk fasilitas Sehingga kadang-kadang Berapa lama dia prolapse lagi Keluar lagi ya Jadi dua kombinasi ini ya Kita meligasi dari arterinya Melakukan mukopeksi Lalu kita lakukan laser di hemorrhoidnya Ini adalah teknologi yang terbaik Yang menurut saya Untuk bisa Memberantas wasir Dan juga mengurangi Pertumbuhannya atau kekabuhannya Di kemudian hari Nah kira-kira itu informasi yang bisa saya sampaikan Ya terus pantengin channel youtube ini Jangan lupa Like, share, dan subscribe Terima kasih